Cobain semua jajan-jajanan yang ada di SMA N2 Solo Halo guys semuanya Oke udah lama gue gak jajan, yuk temenin gue jajan guys Sekarang gue mau jajan di SMA N2 Gue udah sampe di SMA N2, langsung aja kita cari jajanan Ternyata banyak banget ya guys jajanan disini Yang pertama gue mau bikin lotis Kalo di Solo, lotis itu tuh rujak buah dipotong-potong kayak begini Ini ada bermacam-macam buah-buahan ya guys Ada mangga, ada nanas, ada jambu Ada semangka juga, pokoknya banyak banget ya guys ya buah-buahannya Harga satu porsinya cuma 10 ribu dan dapetnya banyak banget Lipir ke sebelah Ejebule ada terbul, terang bulan Ini terang bulan jadwal ya guys Tapi topiknya gue baru tau bisa dipakein coklat crunchy kayak begini Soalnya tuh gue demen banget sama selai coklat crunchy Ditaburin parutan keju sama susu kental kentur Harganya cuma 6 ribu Next gue blingin level, ini satu bungkusnya tuh cuma 3 ribu rupiah ya Mie-nya pake intermie Kalian bisa pilih levelnya dari level 1 sampe level 5 Gue pilih level 4 Next gue blingin maklor sama cilor Gue ini request yang pedes banget ya maklor sama cilornya Pakein sama bumbu kepintaran abis itu diaduk-aduk deh Wah ternyata disini juga ada bihlor, bihun telor Bihunnya digoreng terus abis itu dibalurin pake endok SMA 2 tuh samping-sampingnya sama SMA 1 Ini baru pulang guys Depan rumah gue ternyata ada yang jual cilok sama es lilin Yaudah gue akhirnya tumbas sekalian deh Ini gue beli es lilinin durian, mangga sama blueberry Ini ada cilok, ada tahu bakso nya juga Dipakein sama caos sama kecap Sedikit aja ya kecapnya mas Gak perlu banyak kecap lagi soalnya nontonin video ini tuh udah manis Yang pertama gue mau cobain jajanannya ini ada mie level Seperti biasa ya dia nyetak guys Gak terlalu nyetak ini gue ule-ule lagi ya Gue udah pernah coba mie level ini dan rasanya sama persis Enak banget, menurut gue ini pedes karena gue pesen yang level 4 Kalo misalnya kalian gak mau pedes pesen yang level 0 Ini pedesnya tuh pedes bubuk cabai gitu Rating 8,5 persen Sekarang gue mau coba lotisnya Yang pertama ini ada bengkawang Wah ternyata enak Gua buahannya dicocol pake sambel rujaknya tuh makin mantep banget rasanya Cobain pepaya juga, terus juga gue cobain mangga Waduh manganya asem Tapi enak, ini gue rating 8,2 persen Lanjut cobain cilok sama tahu bakso ini gede-gede banget ya Gue mau pindahin ke piring aja soalnya tuh agak ribet kalo makan di plastik Ciloknya tuh kenyel-kenyel gitu, gue suka banget Terus dipake sama caosnya tuh jadi makin enak gitu loh guys Rasanya pedes manis Rating 9 persen 10 Surprisingly ini bihun telor enak banget loh Ada rasa asin gurinya dari telor Terus juga ada tekstur kenyelnya dari bihun Rating 9,2 persen 10 Lanjut cobain mak lor sama cilor Ini menurut gue tuh kurang mateng ya mak lor sama cilornya Dan kurang pedes, ini gue rating 7 persen 10 Lanjut gue cobain terbul dulu Terang bulan jadul Kalo dipakein sama si coklat crunchy nih selainnya Wah tambah wena Pol guys Perpaduan rasa asin gurih dari keju Terus juga ada rasa manis crunchy dari coklatnya Numero 1 Rating 9,5 persen 10 Kalo ini gue lagi cobain es lilin rasa durian Tapi warnanya oran Tapi rasanya durian banget loh guys Kayak rasa durian di pop ice Terus yang ini rasanya blueberry banget Rasanya asem seger gitu Es lilinnya gue rating 8,3 persen 10 Oke guys gini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye bye Borong semua jajanan yang ada di SD Pangudi Luhur Halo guys semuanya Oke guys temenin gue jajan lagi yuk Kali ini gue mau hunting jajanannya di SD Nah SD Pangudi Luhur ini tuh deket banget sama balik kota Solo Udah sampe nih guys di SDnya Disini banyak banget guys jajan-jajanan First stop ini gue beli roti anget Finally gue bisa nyobain roti anget ini Soalnya dari kemarin tuh tutup terus Dia tuh mirip sama adonan terang bulan ya Lihatnya saya dikasih sama bubuk coklat Meces sama ada selai blueberry-nya Harga satunya tuh cuma 1000 Next gue beli darlung Dadar gulung Kalo di daerah kalian namanya apa nih Gue request darlungnya 5000 Dijadikan satu tusuk Di dalam darlungnya tuh ada isian ayamnya Terus dilumurin pake kremesan yang pedes Melaku-melaku dikit ketemu sama yang jual mie ayam Mie ayamnya satu porsi ya mas Nah di dalam mie ayam ini udah dapet daging ayam Terus sayuran-sayurannya ada sawit Cuman 10 ribu Udah pake kerupuk ya Terus gue juga beli kerpes Di dalam kerpesnya tuh ada potongan pisang Meces sama ada kejunya Harganya 5 ribu Ternyata disini ada pentol monster guys Pentol kesukaan gue Ini pentolnya dipake sama sambal Sama saus pedes manis Harganya 10 ribu Wah ternyata disini juga ada yang dodolan es potong Mas es potongnya pake nangka Dilumurin pake coklat ya Satu tusuk es potong ini tuh harganya 3 ribu Kalo kalian nambah pake saus coklat Harganya tuh jadi 5 ribu ya Ini gue beli yang varian nangka Alpukat sama strawberry Jadi total gue beli es potong tuh 15 ribu Gue mau langsung cobain yang es potong rasa strawberry Wah rasanya weh napol guys Asem seger manisnya pas Sampai rumah langsung gue mau coba satu persatu jajanan yang tadi gue beli Yang pertama ada roti anget Ini mirip banget adonannya tuh sama terang bulan Terang bulan jadul ya guys Gue beli yang rasa blueberry sama yang coklat juga Tapi gue lebih suka yang rasa coklat Rating 9 per 10 Kalo pentol monster ini tuh gak usah ditanya lagi ya Weh napol Pentolnya kenyel-kenyel terus berasa banget dagingnya Rating 9,5 per 10 Ini darlung terbesar yang pernah gue coba Dia bener-bener lumer banget ya guys Karena dia tuh pake acir Yang keremesannya tuh crunchy Tapi ternyata enggak ya guys Dan menurut gue ini tuh gak pedes sama sekali Karena gue pecinta pedes Tapi gue lope-lope banget sama teksturnya tuh melet kayak mozzarella Rating 8,5 per 10 Sekarang kita cobain mie ayamnya Ini gue pake sambal Pakein caos sambal juga ya Kita aduk-aduk sampe rata Udah deh tinggal dihap Wah ternyata ini enak banget guys mie ayamnya Ini gue request rebus mie ayamnya tuh gak mateng Jadi kayak setengah mateng gitu Dia sampe rumah tuh gak benyek Bumbu ayamnya tuh meresap banget ya Cocok banget topping ayamnya dipake sama mie Rating 9,2 per 10 Nah kalo ini kerepes nih guys Kerepesnya wui napol juga Kenapa ya jajanan-jajanan SD tuh gak pernah gagal deh pokoknya Kerepesnya gue rating 8,8 per 10 Nah ini gue cobain juga es potong yang rasa nangka Ini gue taro freezer dulu Soalnya tadi tuh sempet mencair Kalau kenapa cinta nangka Wajib mesti cobain yang nangka Bener-bener kayak lagi makan buah nangka Manis edan enaknya Rating 9,8 per 10 Nah kalo yang alpukat ini tuh dia gak terlalu manis Rating 8,7 per 10 Oke guys gini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye-bye Cobain semua jajanan-jajanan yang ada di SMA 6 Surakarta Halo guys semuanya Ayo siapa disini sekolahnya di SMA 6 Solo Sini merampak dulu Nah sekarang gue mau hunting jajanan yang ada disini Pertama gue mau cobain ini namanya bakso gongso Ternyata di dalam bakso gongsonya ini tuh gak cuman bakso Ada aci, ada makaroni, ada baksonya juga Dikasih telur juga Abis tuh dikasih kuah gongso Kalian bisa pilih tiket kepedesannya dari level 0 sampe level 4 Kalo kap kecil tuh harga 6 ribu Kalo kap besar harganya 10 ribu Next gue bikin cakwe Kalo di Solo tuh cakwenya pake bumbu kacang Harganya 3 ribu Pempe kapal selamnya juga jangan lupa ya Ini yang gede harganya tuh cuman goceng Mas tambahin cukoh sama timunnya ya Terus gue juga beli tela-tela Ayo singkong sama tela-tela sama atau enggak Harga tela-telanya 5 ribu Terus gue juga beli jamur crispy Ini jamur crispynya tuh dibumbuin dulu ya Kalo udah dibumbuin ditepungin Abis tuh digoreng deh Menurut gue dengan harga 5 ribu Ini porsinya banyak banget ya guys Melimpak Kalian bisa pilih nih bumbunya Mau balado, barbecue, chili powder Atau jagung bakar Nah kalo yang tela-tela gue pakein jagung bakar Kalo mushroomnya nih gue pakein yang balado Sama ya goceng juga harganya Ternyata disini juga ada es kapal guys Akhirnya gue melipir tumbas Ternyata es kapalnya tuh Esnya masih diparut manual kayak begini Nah ini tuh dia pake santan Terus dia juga pake susu coklat Ga sampe situ ini ditambahin pake roti tawar juga Nanti dicemplungin makannya Agar satu gelasnya 5 ribu rupiah Nah ini dia guys jajanan-jajanan yang gue beli Pertama gue mau cobain es kapalnya dulu Waduh seger banget Mas banget sama cuaca solo yang lagi puanas Nyala solok Terus minum es kapal yang seger-seger Terus tambah nikmat banget Perpaduan roti tawarnya yang lembut Terus ada rasa coklat yang lumer Mantep banget gue rating 9 per 10 Kalo cakwe dipakein bumbu kacang ini tuh Udah otentik banget ya rasanya Rasa bumbu kacangnya tuh gurih Terus dipakein sama cakwe-nya Kenyal-kenyal gitu Enak po Rating 8,8 per 10 Sekarang gue mau cobain bakso gongso-nya ini Pertama kali nih gue first time Ternyata gak cuman bakso gongso Kita juga dapet pangsit gorengnya Wow impressive Enak loh guys Ini dia pedes manis gitu rasanya Terus kuah gongso-nya itu dia kental Rasa banget ladanya mericaknya Bakso-nya tuh gino-gino gitu Gue suka Rating 8,5 per 10 Sekarang gue cobain jamur crispy-nya nih Wah gak pernah salah sih emang jamur crispy Crunchy Terus juga bumbunya tuh menyerap ya Sampai ke dalam-dalamnya Rating 9,2 per 10 Sekarang gue cobain tela-tela Tela-tela apa? Telo-telo sih ngomongin Nah dari tela-tela sendiri Dia tuh udah manis Dipakein sama bumbu jagung bakar Tambah manis Rating 8 per 10 Sekarang kita cobain empe-empe nih ya guys Gue cocok-cokok pake si cukoknya Ini bener-bener lumer banget ya Si acinya itu dalamnya Ini aci bukan sih Tapi kurang asin Kurang gurih gitu loh Rating 7 per 10 Ternyata disini juga ada cireng isi loh guys Ini gue beli ada 3 varian Tapi sebenernya dia tuh punya 5 varian Gue beli yang ayam pedas Keju sama baso pedas Harganya tuh 2 ribuan Langsung kita cobain satu persatu Waktu gue beli ini panasnya dasar banget Ayyayayayay Akhirnya rapihnya itu baru matang Ternyata yang warna kuning itu Dalamnya keju guys Wah melipah banget kejunya Nah kalo yang merah ini Dalamnya ayam pedas Ayamnya sendiri dia tuh Pake bumbu kuning Terus dipakein sama sambalnya lagi Tambah nikmat banget guys Gue lebih suka makan cireng tuh Langsung kayak begini Kalo dibawa pulang tuh Jadi agak alon Isiannya melimpah Worth it banget Dengan harganya 2 ribu Rating 9,1 per 10 Oke guys segini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye bye